Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya bagaimana kabarnya hari ini ibu doakan semoga semua dalam keadaan sehat ya nah hari ini kita akan belajar kembali tapi masih di tema 1 sub tema 1 dan pembelajaran ke 5 ingat pembelajaran ke berapa ke 5 tujuan pembelajarannya sebagai berikut nah salah satunya untuk menjaga kesehatan yaitu menjaga kebersihan tubuh kita simak yuk gambar di samping nah disitu ada 4 gambar gambar yang pertama itu menunjukkan Udin dan teman-temannya sedang bermain di tanah ya sedang bermain di tanah nah lalu gambar kedua itu menunjukkan adalah salah satu temannya Udin itu ada yang tidak mencuci tangan padahal Udin dan teman yang satunya sedang mencuci tangan nah pada gambar ke 4 disitu menunjukkan bahwa Udin dan 2 orang temannya sedang makan berarti tadi ada satu temannya yang tidak mencuci tangan tapi makan oke terus di gambar ke 4 itu menunjukkan bahwa temannya Udin sedang sakit nah jadi kesimpulannya adalah berdasarkan gambar-gambar yang telah kita tentukan tiap-tiap kalimatnya yaitu bahwa salah satu yang dapat menyebabkan teman yang Udin sakit adalah karena tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan berdasarkan cerita yang tadi telah kita susun sebagai rasa syukur kita kepada Allah maka kita harus menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan sebelum makan nah untuk lebih jelasnya yuk kita sama-sama baca cerita yang ada di buku tema kamu tentang aturan sebelum makan kita baca dulu yuk nah bagaimana setelah membaca ceritanya pasti kamu lebih paham aturan-aturan apa saja yang mesti kamu lakukan sebelum makan selain menjaga kebersihan untuk tetap sehat kita juga harus menjaga pulang makan yaitu dengan makan makanan yang bergizi nah salah satu makanan penunjang untuk tubuh kita adalah susu nah pasti kamu semua suka dong yang namanya susu ya di susu itu banyak banget vitaminnya yang bisa membantu kesehatan tubuh kita taukah kamu dari mana susu itu berasal betul banget susu itu diperoleh dari makhluk hidup yang berupa hewan nah hewan itu diternak oleh pala peternak sehingga susunya bisa diolah dan dipasarkan nah gambar pertenakannya kira-kira seperti gambar di atas susu sapi susu sapi salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan nah disini terlihat ada lima perusahaan yaitu perusahaan A jumlah susu kemasan yang dihasilkan perbulannya 1200 kotak perusahaan B 3000 kotak perusahaan C 4800 kotak perusahaan D 3250 kotak dan perusahaan E 2200 kotak kira-kira perusahaan mana yang jumlah produksi susunya paling banyak dan perusahaan mana yang produksi susunya paling sedikit hmm yeh aku tahu nah pasti kamu juga tahu dong jumlah produksi susu dari perusahaan mana yang paling banyak ya betul banget yang paling banyak itu diperoleh dari perusahaan C berjumlah 4800 dan yang paling sedikit itu adalah perusahaan A berjumlah 1200 jadi kita sudah menyebutkan jumlah produksi susu kemasan pada perusahaan apa yang paling besar dan jumlah susu kemasan pada perusahaan mana yang paling sedikit nah kalau kira-kira kita jumlahkan jumlah susu kemasan pada perusahaan A dan jumlah susu kemasan pada perusahaan B kira-kira hasilnya berapa ya kita simak ya oke disini kita menggunakan cara susun pendek dimana 1200 ditambah 3250 jadi 0 ditambah 0 hasilnya 0 0 ditambah 5 hasilnya 5 2 ditambah 2 hasilnya 4 dan 1 tambah 3 hasilnya 4 maka hasilnya adalah 4450 nah untuk kamu semua yang ingin lebih memahami lagi materi yang sudah tadi kita coba hitung kamu bisa coba latihannya yang ada di buku tema kamu di akhir pembelajaran 5 ini ya sampai ketemu lagi bersama saya Niran Linda Sari semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan untuk kamu semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima terima